Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang sekali berjumpa kembali di channel Dorbitan dan juga Gerahamualaf Jakarta. Terima kasih. 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 Jadi buku ke gereja iya Tapi ikut kegiatan agama Buddha Tripitaka tetap Saya suka itu Sampai kapan itu Bu? Sampai saya lulus sekolah Sampai saya selesai sekolah Sekolah SMA atau universitas? Sampai SMA Nah yang parahnya Ketika saya umur 17 tahun 16 tahun mau ke 17 tahun Saya itu labil Labil karena saya merasa gini Saya pernah diusir dari gereja Pernah diusir dari gereja? Kenapa itu Bu? Karena saya ngelawan Jadi waktu itu ada Tentang Tentang anak Yesus Tentang anak Tuhan Nah itu saya sudah Ke Katolik ya Ibu dulu Kristen Protestan Terus saya mempelajari Tripitaka Terus saya ke Katolik Terus pindah Katolik Yang Protestannya ditinggal Bukan pindah Jadi kayak saya Ikut-ikutnya nyampur Nyampur-nyampur gitu Jadi kan kalau Kristen itu kan ada Kayak kita remaja masjid ya Nah saya itu ada Kebaktian muda-mudi Namanya Jadi waktu itu Disitu Ada pendetanya Pendeta itu Protestan ya Pendeta Protestan Dia cerita tentang Anak Tuhan Saya tanya dong Karena memang dari Dari saya SD Saya penasaran dengan Siapa Bapak Tuhan Dari saya SD Saya tanya sama dia Saya bilang Bapak maaf Saya mau tanya Jika Yesus itu Anak Tuhan Bapaknya Yosef dong Saya bilang Sementara Yosef itu kan Belum nikah Dengan Maria Saya bilang berarti Kalau mamanya sudah pasti Maria Dan saudara sepupunya Yohanes Pembaptis Nah yang menjadi Pertanyaan saya Kalau Yesus itu Tuhan Kenapa sih Bego Ahmad Ketika mau dipaku Kenapa gak Ngelepasin diri Saya gitu Akhirnya saya diusir Itu waktu Ibu di Katoli Diusirnya Atau di Protestan Yang di Protestan Saya diusir Saya diusir Dibilang Kamu ini Udah gak Pikiranmu udah gak waras Karena Papa saya Adalah seorang Sentua Dia Seorang apa Bu Sentua Itu apa Penatua Jadi Ini Kayak kita Ustadz ya Jadi Papa itu Adalah orang tua-tua Di gereja Oke Penatua Penatua Nah jadi Akhirnya saya diusir Karena saya memang Saya bilang saya bandel Saat saya diusir Yaudah saya keluar aja Orang saya gak salah kok Jadi prinsip saya gini Kamu mau usir saya silahkan Saya juga gak peduli Nah saya diusir Terus saya ikut Katolik dong Oke Saya ikut Katolik Nah Katolik itu kan ada Kalau kita masuk Mungkin Bapak dulu Katolik Atau putus Saya pernah dari TK Sampai SMP Sekolahnya Katolik Bu Nah Tapi gerejanya saya Protesan Nah kalau Katolik kan kita Kalau masuk gereja Ada Salam Maria ya Iya Nah Salam Maria Terus kita nyebut Atas nama Bapak Putra Rokudus Terus Amin Saya nanya Saya nanya dong Saya tanya lagi Kenapa harus Maria saja Sedangkan di Incil itu ada Esther Esther diakui dengan kesetiaannya Ada Ruth Ruth diakui dengan juga kesetiaannya Perempuan paling tabah Setia Ada Noami Naomi Naomi kan Ada Noami Ada Baca lagi Abimeleks Anaknya Abimeleks Kan ada perempuan Jadi saya bilang gitu Kenapa Oh Mereka jawab Ya karena Maria yang mengandung Yesus Mengandung Tuhan Saya bilang Oke Saya bilang Oke Tapi Maria itu kan Masih keturunannya Esther Saya gituin Kan kalau kita Kalau di Katolik itu kan Di Kristen Di Injil itu kan ada Urutan-urutan Ya ya Pak ya Jadi Abraham Anaknya ini Ini sampai Ke bawah gitu Akhirnya saya dimarahin lagi Karena saya ngomong gitu Dibilang Kamu nanti bakalan Murtad Segala macam Ya udah saya diusir lagi dong Dari gereja Katolik Iya dari perkumpulan Muda-mudi Katolik Oh perkumpulan Jadi saya diusir lagi Sampai Sampai Kebetulan itu Adiknya Sepupu Mamah ya Sepupu Mamah Dia orang panitua juga Di gereja Katolik itu Nama gerejanya Kita tidak usah sebut ya Di daerah Sumatera Utara itu Ngadu deh ke Mamah Ngadu ke Mamah Ngadu ke Papah Akhirnya saya dimarah-marah Dimarah-marah Dibilang Kamu begini-begini Segala macam Tahu sendiri Kalau kita orang Batak Cina Kalau anaknya sudah Melenceng kan pasti Dengan tanda kutip ya Pak Ya 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 Sudah pasti Karena saya merasa Saya tidak puas Kebetulan Kalau di Medan Ada namanya Kampung Keling ya Kampung Keling Iya Nah saya punya teman Orang Hindu Saya bilang sama dia Ajarin saya agama kamu Saya bilang gitu Ajarin saya agama kamu Dia bilang Tapi kamu kan Kristen Saya tidak Kristen Saya sudah protestan Saya tahu Injil Saya punya Injil Saya pernah Katolik Saya belajar Trivitaka Tentang Dharma Segala macam Tapi saya belum belajar Tentang Hindu Siapa tahu Saya tertarik nanti Dengan agama Hindu Akhirnya dia ajak saya Ajak saya ke kuil Ya saya ikut dong Dia ajak saya ke kuil Segala macam Ya udah Saya ikut aja Sampai Umur saya 18 tahun 18 tahun Maka 19 Saya masih terombang ambing Dengan Beberapa agama Sampai saya belajar Kongungsu Pernah juga Kongungsu Jadi saya terombang ambing Dengan agama Lalu saya pikir gini Kalau saya begini terus Ini gak benar Tuhan itu ada Tapi Tuhan pasti Tidak mau Kalau Saya ini Tidak menentukan pilihan Saya ini orangnya keras Akhirnya Saya datangin Satu orang ustad Saya bilang Sama ustadnya gini Ajari saya tentang Islam Dia bilang gini Tapi kamu harus masuk Islam Katanya Saya bilang Saya gak mau Saya gak mau masuk Islam Sebelum saya belajar Tentang Islam Kalau Bapak Suruh orang Masuk Islam dulu Baru mereka belajar Yakin 80% Akan kembali Ke agamanya Karena mereka Tidak cinta Dengan agama itu Saya bilang gitu Akhirnya dia tantang saya Baik saya jari kamu Apa yang kamu mau belajar Saya bilang Apa saja Apa saja saya mau Dia bilang Berapa bulan kamu bisa belajar Saya tantang dia Saya orangnya suka tantangan Saya bilang sama dia 6 bulan saya pasti pinter Karena saya merasa Sok kuat gitu loh Pak Saya ini merasa diri saya ini Sok pinter Karena saya udah tau Agama ini agama itu Akhirnya Saya diajarin Saya belajar Saya ngerti Saya pahamin Jadi waktu itu Kalau orang bilang stres Saya pernah hampir stres Gara-gara agama Gara-gara agama ini Saya hampir stres Jadi terus Akhirnya Udah sesuai perjanjian kan Udah sesuai caranya Dia tanya Kamu mau masuk Islam Enggak? Enggak Setelah berapa bulan tuh Bu? Ada sekitar 6 Sampai 7 bulanan Setelah 6 sampai 7 bulan Saya diajari Dia tanya Karena kan tadi Saya janji Kalau saya pintar Saya masuk Islam Tapi saya kan Ketika dia tanya Kamu mau saya Islam sekarang Atau enggak? Saya bilang Saya enggak mau Akhirnya saya terus Keluar dari situ Saya kembali mencari Tuhan Mohon ma Bu Ibu belajar sama Ustadz itu Di rumahnya atau di masjid? Ada sebuah pesantren Oh pesantren Jadi akhirnya Saya keluar dari situ Terus saya Enggak balik ke situ lagi Saya mencari Tuhan lagi Sampai akhirnya Saya bertemu teman saya Yang saya rasa Agama Islamnya nyeleneh Nyeleneh itu gini Pak Dia kalau mau sholat Matikan lampu Terus dia bercikir Segala macam Saya bilang sama dia Aku tahu agama Islam Enggak seperti ini Terus Saya ketemu Agak orang Islam Yang minta sedekah Sementara kalau Orang Kristen kan Enggak pernah minta sedekah Bikin masjid Enggak minta sedekah Di jalanan Enggak minta sedekah Di jalan-jalanan Di Manado banyak Bu Yang begitu Bu Gereja Iya tapi kalau di tempat saya Gak ada Gak ada yang minta-minta Begitu Oke Jadi saya merasa gini Merasa Aku kepingin jadi Islam Aku ingin merubah Image sini Itu sebenarnya Pak Oke Aku ingin merubah Image Islam yang Jika ingin membangun Masjid harus minta Ke orang gitu Kenapa gak malu Gitu Jadi saya Sebenarnya Saya mencari Tuhan itu Timbul dari rasa dendam Dendam ke siapa Bu Dendam ke Dendam ke oknum-oknumnya Itu loh Masa iya sih Mau bikin masjid Harus minta Kan banyak jamaahnya Sampai akhirnya Saya terus Datang Saya bilang Pak saya mau masuk Islam Itu Ibu setelah ketemu Orang Islam Yang nyeleneh Yang nyeleneh Dan saya ngeliat Di jalanan itu Banyak orang minta-minta sedekah Saya sedih Pak Oke Cucur waktu itu Saya sampai nangis Saya pikir gini Dalam Al-Quran Diajarkan Tangan di atas Lebih bagus Gitu loh Tangan di atas itu Lebih bagus daripada Tangan di bawah Kok kenapa Kalian minta gitu Dan yang ngasih itu Kan tidak semua Islam Saya mikirnya gitu Waktu itu Jadi akhirnya saya Dendam ya Dendam saya pikir gini Aku harus bisa dong Merubah Dulu aku guru sekolah minggu Aku bisa ngerubah Anak murid aku Untuk gak Untuk gak minta Minta ke santel kelas Gak minta apa gitu Oh Ibu pernah jadi guru Sekolah minggu Iya Usia berapa tuh Usia 17 tahun 17 tahun Yang saya pindah-pindah agama Itu saya tetap Guru sekolah minggu Karena saya butuh duit Itu aja sebenarnya Dan akhirnya Saya datang Saya bilang Pak saya masuk Islam Ke Ustadz yang ngajari Ibu itu Enggak Oh beda Ustadz Saya pindah Ustadz yang lain Saya bilang Pak saya mau masuk Islam Justru ketika saya bilang Saya mau masuk Islam Dia kaget Dia bilang gini Kamu main-main Kamu becanda Karena mereka tahu Papa saya itu Kristen yang taat Oke Jadi Saya bilang Memangnya saya becanda Saya orang paling keras pak Kalau bapak gak mau Islamin saya Ya sudah Saya gituin Saya pergi Saya pergi lagi Ada berapa Hampir setengah tahun Ketemu lagi sama dia Dia bilang Kamu yakin Setengah tahun Saya ketemu lagi sama dia Oke Dan itu Ibu belum masuk Islam Belum Akhirnya dia bilang Kamu benar masih Islam Saya bilang Iya Saya mau masuk Islam Dia bilang Oke Tapi ketika kamu sudah masuk Islam Kamu harus belajar Belajar Dan belajar Ya sudah Saya diislamkan Itu saya diislamkannya di Aceh Tempat dimana saya dulu sekolah SD Di situ Oh gitu Iya Jadi saya masuk Islam Setelah masuk Islam Ya sudah Jadi cara saya untuk belajar Ketika saya sudah Islam Saya masih belajar pak Karena saya merasa kosong Saya belum ketemu Tuhan kan Saya hanya masuk Islam karena saya dendam Sampai suatu malam saya tidur Saya mimpi itu salib jatuh pak Salib jatuh Iya Jadi saat saya tidur Lapar kan namanya kita Kalau udah dari Kristen Orang kita ya Bapak kita sama-sama Orang itu kan Jadi kan semua tidak ada dikasih apa-apa ya Saya tidur Terus Saya lihat Itu salib datang Jauh-jauh-jauh Jauh terus dia jatuh Saya bangun Saya mikir Ini apa Sudah saya diam aja Besok paginya Saya datang ke masjid Karena saya pengen sembayang Itu baru saya tahu Baru saya bilang Saya mendapatkan nidayah Aku Udah Islam loh Aku udah sahadat Waktu itu Masih bulan puasa Saya kan pas nunjuk Al-Quran Jadi 27 Ramadhan 17 Ramadhan 17 Ramadhan Jadi pas 20 Ramadhan itu Saya datang ke masjid Kan Mau sahur ya Pak Mau sahur Saking kepinginnya Saya tahu sholat Pak Saya berdiri di pojokan Saya lihat Oh kalau sholat pagi-pagi Saya gak tahu Waktu itu namanya subuh Oh sholat pagi-pagi Cuma dua kali Terus nanti Kalau mau juhur Saya datang lagi Saya lihat Oh juhur begini Begitu seterusnya Sampai saya kepingin Belajar Al-Quran Saya datang ke suatu ustad Itu benar-benar sangat sedih Saya bilang Pak ustad ajari saya ngaji Yang benar-benar ngaji Dia bilang sama saya gini Dia gak bilang langsung Kalau dia minta bayaran Sama saya Tapi cara dia Simbolis ya Dia bilang gini sama saya Saya ngajar disana Sekian Sekian Ngajar disini Dibiar sekian Itu saya sedih Tapi di hati saya dendam Saya bilang gini sama Dalam hati saya Saya bilang gini Ya Allah Saya memang gak pintar Tapi saya yakin Saya bisa Saya bisa Kasih saya Kasih saya Apa yang saya cari Temui Temukan saya dengan Apa yang saya cari Saya bilang gitu Sampai akhirnya Saya temu Bapak tau yang Buku Zaman dulu yang ada Alib DT Alib Bawa I Gitu Bukan Bukan ikro Oh bukan ikro Bukan ikro Tapi yang Alip-alipan yang zaman dahulu Oh yang lembaran itu bukan Bukan pak Jadi dia kayak buku Alip-alipan zaman dulu Saya ketemu itu Saya baca Ini gimana Bacanya gitu Saya sampai Saya sampai pikir Ini Ya Allah Aku udah islam Aku udah islam Saya bisa Dari SD Saya bisa Al-Fatihah Tapi saya gak tau Tulisannya gimana Gitu Saya lihat gitu Akhirnya Asal ketemu Anak kecil pulang Gaji saya jeget pak Saya jeget Sayang sini dong Ajarin kakak Ajarin apa Itu di Aceh Atau di Sumatera Utara Udah di Sumatera Utara Oh udah di Sumatera Utara Ajarin kakak Terus diajarin Ini bacanya A Ini B Ini S Sampai akhirnya Saya bisa pak Saya bilang Jadi kalau anak kecil kan Upahnya cuma permen Iya Kita kasih dia permen Dulu 5 rupiah Masih banyak permen Jadi Asal selesai Dia ngajarin saya Saya kasih Ketika saya masuk Islam Saya sampai pernah Jadi kuli bangunan Iya pak Saya pernah bawa becak Di Medan itu Ada becak dayung Yang becak barang Iya Sama saya gini Yang penting saya Enggak mencuri Mohon maap bu Ibu waktu masuk Islam Orang tua gimana reaksinya Mereka gak tau Mereka waktu itu Belum tau Belum tau saya udah Islam Ibu tidak memberitahu orang tua Enggak Berapa lama ibu Sampai saya mau nikah Baru mereka tau saya Islam Loh Oh Ibu tidak tinggal serumah Dengan orang tua waktu itu Enggak Jadi saya itu Saya suka kabur-kaburan Tinggal sama siapa bu Berarti Sama siapa aja Jadi saya gini pak Ketika saya masuk Islam Karena Saya takut ketahuan papa Ketahuan papa Ketahuan mama Saya kabur Kabur misalnya Saya ada rumah mama Orang tua saya kan di Sumatera Saya kabur ke Aceh Nanti di Aceh Ketahuan saya ada di Aceh Saya kabur lagi Jadi apapun pekerjaan Saya kerjain pak Yang penting buat saya Saya bisa Itu gak mencuri gitu Dan itu hal-hal Sampai akhirnya Saya nikah Papa saya baru satu Islam Ketika saya mau nikah Kakak-kakak saya protes Kamu gak boleh masuk Islam Kamu harus gini Kamu harus gini Saya bilang Mereka Saya sudah Islam Dari dulu Saya bilang Tapi bukan karena Saya mau nikah Makanya saya mau Saya Islam Dari dulu Saya sudah Islam Dari setahun yang lalu Saya bilang Dari situ terus Dikat semua pak Dikat semua Semua dikat Orang tua Papa mama gak angkat Tapi kakak-kakak saya Kakak saya angkat Mungkin Allah Ngasih saya cobaan Supaya saya tetap Dengan agama saya Biar saya mendapatkan Apa yang saya cari Suami pertama saya itu Jahat Dan tidak pernah Ngajarin saya Tentang agama Islam Jadi saya belajar sendiri Sampai akhirnya Saya mendapatkan Hidayah itu Dan saya gak pernah Pulang ke rumah Orang tua saya lagi Sejak itu Oh Ibu menikah Setelah berapa lama Masuk Islam bu Satu tahun setengah Satu tahun setengah Terus kemudian ibu menikah Iya menikah Jadi ibu masuk Islam Usia berapa bu Usia 19 tahun 19 Oke Jadi ketika saya Sudah apa Saya gak pernah lagi Terus Papa mama meninggal Sampai sekarang Kakak-kakak Sudah tidak mau Anggap saya adiknya Oh Iya Dan Orang tua angkat saya Yang Cina juga Koko dan Cece Juga tidak angkat saya Jadi saya pikir Ya sudah Biarkan Sampai Berkali-kali Saya dipaksa Untuk kembali Kak Kristus Oleh kakak ibu Bukan oleh kakak Dengan keluarga-keluarga lain Oh keluarga-keluarga lain Saya sering dihina Misalnya bilang Kamu tuh masuk Islam Sekarang kamu sengsara loh Kamu tuh masuk Islam Sekarang dapat kamu suami Kamu jahat Kamu masuk Islam Kamu sakit-sakitan kan Coba kalau kamu waktu itu Gak usahlah Islam Gak usahlah Kristen Agama lain selain Islam Kan ada gitu Tapi saya cuma punya prinsip Hidup saya Hidup saya Saya yang punya Hidup saya Saya yang punya Dan Cuma Allah yang bisa Menghentikan saya Ketika saya pisah Dengan suami saya Saya cari uang Dengan ngajar Saya ngajar-ngaji Alhamdulillah Saya bisa ngajar-ngaji Saya bisa ngajar-ngaji Baca kitab kuning Saya bisa Ibu belajar kitab kuning Dari mana berarti Belajar sendiri Oh sendiri Jadi saya Gini caranya Ada Al-Quran Disini saya beli Kitab kuning Jadi kalau misalkan Itu Bismillah Disini kan ada Huruf gundulnya Huruf gundulnya Jadi oh berarti Ini bis Ini juga bis Jadi saya belajar Jadi saya belajar sendiri Semua Jadi Ibu membandingkan Huruf-huruf gujahnya Yang ada harkatnya Dibandingkan dengan Yang tidak ada harkatnya Jadi saya belajar sendiri Saya benar-benar Waktu itu saya gak bercadar Pak Saya belum bercadar Saya mendapatkan hidayah kedua Pencarian saya Ketika ada orang yang bilang Saya cantik Waktu saya ngajar Ada Laki-laki Kristen Dia tahu Saya dulu Kristen Dia bilang Saya cantik Itu saya sampai Pukul dia Saya pukul dia Memang Dia kenal saya Dia bilang gini Kamu cantik Coba kamu Kamu gak usah Pakai jelbab Gak usah pakai Baju begini Kamu pakai Baju biasa aja Kamu pasti cantik Banyak kok orang-orang Islam Yang gak pakai baju Seperti kamu Saya marah Saya pukul dia Saya bilang sama Allah Allah Apa ini Panggilan kedua Buat saya Pak Terus saya pakai cadar Sampai sekarang Pak Itu sudah lama itu Bu ya Baru Pak Baru 7 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu Iya saya baru pakai cadar Di Sumatera Utara Waktu itu Udah disini Oh udah pindah Jakarta Udah disini Waktu di Sumatera Utara Saya belum pakai cadar Saya pernah punya rambut panjang Saya jual Buat makan Karena Memang Sebenarnya ini aib ya Pak Kita agama Islam kan Gak boleh membongkar Aib mantan suami Jadi ya itu Saya dendam dengan Jujur Ketika saya Dijolimin dengan Mantan suami saya yang pertama Banyak godaan-godaan Yang bilang Tuh kan Lihat Kamu nikah dengan suamimu Yang Islam Kamu diginiin Sekarang kamu tau kan Agama Islam itu Laki-lakinya gak jelas Nah lihat nih kan Kamu diginiin Coba kamu kembali Jujur Ada sepupu saya Seperti itu Ketika dia nikah Masuk Islam Terus suaminya Pacaran selingkuh Dia kembali Kembali ke Kristen Dan tidak usah jauh Kakak saya juga Seperti itu Kakak kandung saya Kakak kandung ibu Pernah masuk Islam Pernah Karena menikah Iya Terus kemudian masuk Kristen lagi Kembali Kristen Karena suaminya Jadi seperti itu Ibu ada berapa saudara bu Saya banyak pak Sembilan Sembilan Oke Jadi Karena itu Makanya saya pikir gini Waktu itu saya sempat Terombang ambing pak Dalam keadaan Kalut Saya bawa Anak-anak Saya udah gak ngerti Apa-apa Cuma Saya cuma mikir gini Ada satu surat Dalam hak Quran Yang saya selalu pegang Surat Maryam Ayat 15 15 Saya selalu baca Itu doa buat Nabi Yahya ya ibu Iya Jadi Setiap saya merasa putus asa Saya baca itu Dan saya baca surat Al-Ikhlas Jadi setiap saya putus asa Akhirnya Saya pikir gini Kalaupun aku Kristen Pasti Kalau Allah takdirkan aku Dapat suami yang jahat Pasti jahat Iya Akhirnya saya putuskan Hubungan semua Dengan keluarga saya pak Itu awalnya Makanya saya langsung memutuskan Saya bilang dengan kakak-kakak saya Dengan semuanya Saya bilang gini Kalian gak boleh kenal aku Gak apa-apa Kalian gak usah kenal aku Kalian gak usah Anggap aku adik Juga gak apa-apa Aku bisa hidup sendiri Aku kuat Ada Tuhan sama malaikat Yang sama aku Akhirnya Mereka sampai bilang gini Sama saya Kamu bukan apa-apa kami Akhirnya saya tarik diri pak Berapa kali saya diajak Kristen Dan anak saya Pernah Saya tarik pak Saya gak mau Jadi ibu yang memisahkan diri Dari kakak-kakak ibu ya Saya tarik diri pak Karena kalau saya terus-terusan Dekat mereka Saya akan terhina terus Saya orang yang keras pak Saya gak mau agama saya dihina Mereka Saya pernah bilang sama mereka Kalian boleh hina saya Kalian boleh sebut saya kebut binatang Yang paling kotor juga boleh Tapi jangan hina agama saya Saya sudah milih Saya sudah pilih agama saya Saya sudah menetapkan disini Saya gak pernah minta makan sama kalian Saya susah Saya sakit Saya mau mati Emang saya pernah lemis Sampai Ada kakak saya Kebetulan memang Dia Manager di sebuah perusahaan Yang paling kaya Manager perusahaan di negara ini Mungkin paling hebat ya pak Dia bilang sama saya gini Kalau kamu mau pulang Pulang dalam tanda kutip ya pak Kembali ke Kristen maksudnya Pulang Kalau kamu mau pulang Kamu gak akan susah Saya bilang Apa kalian yakin Kalau saya pulang Saya gak susah Saya hanya percaya Takdir saya Dengan Allah Sekalipun saya dibunuh Kalian datangin saya Dengan senjata apapun Saya tetap satu Kalau badan saya dicincang Hati saya satu Akhirnya ya sudah Sekarang dari tahun 2000 10 2009 Sampai sekarang Saya gak pernah berhubungan Dengan mereka pak Dan saya juga Tidak mau Berapa kali mereka Memang kadang-kadang Menghubungi saya Tapi saya gak mau Saat sakit Seperti ini juga Saya pernah cerita Sama ibu Saya sakit begini Mereka pernah bilang Sama saya gini Dia nyampaikan Sama teman saya Sebut nama saya Mereka Kalau saya Mau ikut mereka Mau pulang Atau mau Baik-baik Sama mereka Mereka akan Biayain saya Untuk berobat Saya bilang Selama Allah Darah dari sesama muslim Saya gak mau Makanya saya Saya gak peduli Saya gak peduli Saya sudah bilang Mereka Saya boleh Miskin harta Karena harta juga Nanti ketika saya mati Saya gak bawa kok Iya betul Saya hanya gak mau Saat saya mati Hati saya Bercabang lagi Saya bilang Saya sudah mengalami Hati saya Bercabang Karena saya Bimbang Dan sekarang Saya sudah mendapatkan Saya sudah mendapatkan Panggilan dari Allah Untuk tetap segini Saya gak mau Bercabang lagi Makanya Di media sosial saya Setiap ada Teman-teman saya Yang ngajak begini Saya langsung blokir Saya gak mau Jadi ini pertama kali nih Ibu Bersedia gitu Bu ya Iya Biasanya saya gak mau Kemarin ada yang ngajak Saya malah Marah Saya jujur Saya nolak Karena saya memang Saya pikir gini Biarlah hanya Allah Dan saya saja Yang tahu Perjuangan saya Karena kalau saya ceritain Semuanya Sakit pak Sakit sekali Ini hanya Garis besarnya saja Iya Saya paham sekali Bu Memang Setiap orang punya hak Masing-masing ya Bu ya Untuk tidak Membiarkan Atau menceritakan Kisah hidupnya Di media sosial Tetapi Gini Bu Mohon maaf Di dalam media sosial ini Juga bukan tempat Yang hanya Melulu isinya orang Hanya Apa namanya Bingar-bingar Atau hura-hura Ya Bu ya Tetapi media sosial Juga bisa menjadi Ajang Dimana sesama muslim Juga bisa saling membantu Bu Iya Media sosial Juga merupakan Alat Atau media yang Juga efektif Untuk berdakwah Ya Bu ya Kita bisa berdakwah Dengan cara apa saja Mungkin tidak lewat Media sosial Juga bisa Tetapi dengan media sosial Diharapkan kan Jangkauannya juga Lebih luas Bu Iya Jadi Oke Media sosial itu Memang ya Banyak juga Yang menyalahgunakan Ya Bu ya Iya Mengpongkar Aip orang dan segala macam Itu Tidak boleh Tetapi Media sosial juga Bisa ditakut Untuk kebaikan Bu Bisa untuk berdakwah Bisa untuk dipakai oleh Sesama muslim Saling membantu Iya Juga contoh Saudara-saudara kita Yang di Gaza Bu Kalau bukan media Kita tahu dari mana Bu Iya Ya Jadi Buat Ibu mungkin Jangan terlalu Kecil hati Atau bagaimana Kisah Ibu ini Insya Allah Ya Jika Allah mengendaki Bisa juga Menjadi inspirasi Orang lain Yang mungkin Belum muslim Bu Ya Belum muslim Kita doakan mereka muslim Insya Allah Ya Orang lain yang belum muslim Bisa masuk ke islam Atau kembali ke islam Gitu istilahnya Bukan bisa juga Kisah obrolan kita ini Bisa juga Bisa menebalkan Atau memendengi Akidah saudara-saudara kita Yang muslim Saya pernah siah Oh Ibu pernah siah Enggak pernah siah Tapi saya pernah Belajar Saya penasaran Apa itu siah Saya pernah bergabung Sama mereka Yang dicondek Siah yang dicondek Oh gitu Berapa lama Bu Ada Hampir satu tahun Tapi saya diusir lagi Nasib saya memang gitu Kali Pak Selalu diusir Dan diusir Karena saya Enggak suka Cara mereka Jadi saya protes Makanya Kalau saya bilang gini Kalau orang Kristen Mau belajar Mau kritis Lebih kritis Sedikit aja Mau Enggak usah Enggak usah seperti saya Enggak usah seperti saya Kalau seperti saya Terlalu ekstrim ya Sampai berantem Sama pendeta Sama pastor Sama brother Kan itu yang Biarawan Segala macam Jangan seperti saya Tapi cukup Ambil Injil Ambil Al-Quran Ayo belajar Pahami Minimal mereka Harus bisa memahami Yesus itu siapa Maria itu siapa Terus Yohanes Pembaptis itu siapa Atau belajar Tentang Abi Melek Atau apa Dan mereka Belajar juga Tentang Ya Di Al-Quran kan ada Mereka belajar Tentang kitab kejadian Lalu belajar Tentang Al-Ikhlas Itu kan bersamaan Bapak akan tahu Di kejadian ada Sepuluh Dasatita Sepuluh perintah alam Maksudnya Iya Dikeluaran Bu Dikeluaran Iya Itu kan kitab kejadian Pak Injil kejadian Kalau Bapak punya injil Ada injil kejadian Itu ditulis Yang waktu Nabi Musa Naik ke Gunung Sinai Dapat dua bongkah Itu di kitab keluaran Bu Keluaran juga ada Iya kitab keluaran Kejadian belum Oh kejadian belum ya Kejadian tentang Kejadian bumi dan langit Itu juga kan bisa Kalau mereka mau Pintar aja Kan ada Aku adalah Tuhan Allahmu Tidak ada Dailah lain Selain aku Terus aku adalah Allah yang cemburu Seharusnya mereka baca Kulhuallahu ahad Nah itu Dia artiin Dari keluaran itu Dan aliklas Kalau yang Kulhuallahu ahad itu Bu Saya melihatnya Lebih setara Dengan yang diulangan 6 ayat 4 Bu Kalau diulangan Ya Ya sama Syama Israel Adone Elohenu Adone ehad Itu saya menganggap Setara dengan Kulhuallahu ahad Tapi Ada ahad Ada ehad Kalau saya Justru Lebih menganggap Itu pada Itu tadi Dasar kita pertama 10 perintah Allah 10 perintah Allah itu Saya lebih ke situ Karena Karena 10 perintah Allah Yang ada di keluaran 20 ayat 17 Dan terusnya Itu sebenarnya Juga ada di Quran Bu Ada di Al-Quran Itu Makanya waktu itu Saya Mencari Tuhan itu Dari situ Pak Oke Dan Tripitaka itu Tentang Dharma Nah saya baca Mirip-mirip ya Bu ya Sama-sama Jangan membunuh Jangan mencuri ya Bu ya Iya Ketika saya belajar Tentang agama Buddha Saya kan belajar Dharma Saya bandingkan lagi Dengan itu tadi Iya Jadi Memang kita harus pinter Manusia kan diciptakan Allah pinter Pak Jadi kalau kita pintar Maka kita akan menemukan Jalan yang terang Iya Tapi kalau kita Enggak mau belajar Ya sudah Selamanya kita Selamanya kita Seperti itu Jadi Ibu sekarang Sudah menikah lagi berarti ya Sudah Sudah Anak Ibu berapa Boleh tahu Bu Yang Yang disini tiga Itu Egi Terus satu Saya masukkan di pesantren Karena saya Enggak mau mereka Tadi saya udah bilang Dengan Bapak Kadang-kadang Ada saudara-saudara Sepupu-sepupu saya Yang kepengen Anak saya Masih ya Bu ya Masih berusaha gitu ya Iya Mereka bilang gini Dulu mamamu kan Kristen Gak apa-apa toh Kalau kalian Kristen Gitu Sayang Gak mau Masih ya Bu ya Masih Pak Masih ya Makanya saya bilang Hidup itu kejam Hidup itu kejam Hidup itu kasar Hidup itu keras Buat orang seperti saya Makanya Kalau Kadang saya kasar Saya keras Saya kejam Itu karena Dibentuk dari mereka gitu Mulanya dari keluarga ya Bu ya Iya Bukan karena kemauan saya Kalau Kadang-kadang memang Mungkin kayak sama Ada Berberapa podcast Yang pernah Mau ngajak saya Di sini Kalau mereka nonton Saya mohon maaf Saya mohon maaf Kalau saya pernah Ngucapi kata kasar Kata-kata yang ketus Bukan kemuan saya Karena saya gak mau Menceritakan apapun Tentang hidup saya Saya hanya mau Mereka ngerti gitu Kalau mereka mau belajar Mereka pasti tahu Kehidupan Orang yang dari agama lain Kembali ke Islam itu Kejam Dan kekejaman itu Hanya bisa kita lawan Dengan kekejaman Juga kelembutan sedikit Jadi kita harus keras Ya Gini Bu Mungkin Kalau Ibu sebelum-sebelumnya Tidak mau Ikut podcast Atau datang ke podcast Mungkin kalau boleh Saya Memberi masukan sedikit Di dalam podcast itu Kan tidak harus Kita Membuka aib kita Kita juga tidak boleh Membuka aib orang Tapi di dalam podcast itu Kan juga bisa dipakai Untuk Ibu berda'wah Bu Iya Insya Allah Insya Allah Kita kan hanya diperintahkan Untuk menyampaikan Bu Walaupun hanya satu ayat Iya Insya Allah Nah Di dalam podcast Ibu bisa kasih berapa ayat Ibu mau Ibu berda'wah Ibu sudah menjalankan juga Perintah Allah Insya Allah Insya Allah Jadi Podcast ini Sebenarnya tujuannya hanya Untuk berda'wah Untuk mementengi Ibu Membendengi akidah Umat Islam juga Dari upaya apa Bu Upaya-upaya pemurtatan Karena memang masih ada Upaya-upaya seperti itu Kami di Yayasan Pembina Mu'ala Fatawid ini Kami sudah mengetahui Hal-hal seperti itu Sampai hal-hal yang kecil-kecil Kita tahu Bu Saya juga tahu Ibu pasti tahu kan ya Makanya kita podcast begini Dengan tujuan supaya Saudara-saudara kita yang muslim Akidahnya terbendengi Saudara-saudara kita yang belum muslim Insya Allah mendapat hidayah Amin Tujuan kita gitu Bu Mencari dan mendapatkan Iya Jadi kita sharing nih Bu ya Kita sharing kisah Ibu Bisa buat inspirasi Buat saudara kita yang belum muslim Insya Allah bisa Jalan hidayah buat yang belum muslim Kan siapa tahu Hanya Allah yang tahu Bu Iya Kalau boleh tahu nih Bu Mohon maaf Ibu sakit apa Bu Sekarang ini Saya pakai tongkat Saya Dokter bingung bilangnya ya Pak Karena Ada kelainan pada tulang saya Awalnya saya tingginya 180 Hah? Tinggi banget Bu? Saya tinggi sekali Waduh Tinggi banget Bu 180 Iya Kayak atlet Bu ya Saya Kemudian Saya Dua tahun yang lalu Saya sakit Awal-awal Itu bahu saya bengkak Yang kanan Pak Yang kanan ini bengkak Terus Tidak bisa di Sampai sekarang gak bisa tinggi Cuma segini aja Jadi Kalau yang kiri ini bisa gini Ini gak bisa Nah terus Saya ke rumah sakit Awalnya dibilang rematik Jadi saya yang dikasih obat rematik ya Pak Tapi gak sembuh Gak sembuh Terus tinggi saya menyusut Dari 180 Sekarang tinggal 160 180 Sekarang 160 Iya 158 lagi Pak 158 Iya Jadi 22 22 cm Selama 2 tahun lebih Selama 2 tahun 2 tahun lebih Jadi dokter bilang apa itu Saya hanya dibilang Lobin pack Jadi sebangsa Kayak sarap kejepit ya Hanya dibilang Seperti itu Jadi saya menjalani Terapi Terapi dan terapi Saya pernah Di radio terapi Saya pernah Pernah juga Kemoterapi Tapi ya Mungkin Saya pikirnya gini Allah belum memberi saya obat Yang pasti Ya sudah Jalanin saja Jadi saya jalanin Saya Ya Untuk pengobatan itu Saya jadi Yang Sebelum saya sakit Seperti ini Seperti ini Saya ngajar Saya ngajar Anak-anak Yang kurang beruntung Anak-anak di Anak-anak pemulung Pinggir jalan gitu Iya Ibu ngajar apa Ngajar Agama Ngajar ngaji mereka Agama Islam Masya Allah Ngajar Matematika juga Bahasa Indonesia Ibu ngajarnya Anak-anak datang ke rumah Ibu atau Saya yang jumpai mereka Ke jalan-jalan Terus ibu ngajarin di jalan Ya kan ada Pemulung itu Ada tempatnya gitu Saya ngajarin mereka disitu Sudah berapa lama Bu Dari Lama Pak Dari 2014 2014 Tapi sekarang Saya sudah Nggak ngajar lagi Karena nggak bisa Masuk ke becek-becekan lagi 2014 Sampai 2021 Iya 2020 20 Iya Jadi Kalau mereka nanti Mau ikut Ujian Misalnya Setara paket A Atau paket B Saya yang bantu Ngurusin kemana Kemana gitu Gitu Bu Iya Masya Allah Itu gratis Karena saya kan Udah janji sama Allah Kalau saya pintar Saya punya ilmu Saya akan ngajarin orang yang tidak mampu Yang mau belajar sama saya Tentang Mau ngaji Mau apa juga Nggak apa-apa Nggak dibayar Masya Allah Gitu Ibu Kalau murid yang datang ke rumah Boleh nggak Bu Boleh Asal mau Karena rumah saya memang kecil sekali sekarang Iya Tapi yang penting bisa dipakai Untuk Bisa Insya Allah Bisa Anak-anak yang kurang beruntung Saya mau pak Saya Saya masih Kadang-kadang kalau saya masih Sakit saya tidak terlalu sakit Tidak terlalu Denyut Denyut tulannya seperti sekarang ini Nggak terlalu berdenyut Saya masih naik motor Dengan dua tongkat ini Hah? Iya Masih naik motor Ibu nek motor sendiri Iya Dengan tongkat dua ini Dengan dua tongkat? Iya Bisa Saya malah nggak bisa Ibu gimana caranya? Bisa Caranya Yang satu Kan ini tongkatnya siku ya pak Ini mas Taruh ke sini Yang ini nanti sebelah Ini Nanti Motor metik kan gampang Kecuali kalau metrik Ditaruh di mana Bu tongkatnya? Di depan Oh yang di bawah Pijakan kaki? Didirikan Didirikan gini Di setang gitu Oh Di sampingnya gitu Gitu Bisa Nanti naik turunnya Ibu nggak kesulitan Naik turunnya Tongkatnya langsung Cepat diturunin Bisa Insya Allah pak Allah masih kasih kita Kekuatan Allah masih kasih kita Cara Kasih kita akal kan Untuk kita Berpikir gimana Cara memudahkan hidup kita Kan gitu Kemarin saya Bukan cuci darah Bu Transfusi Karena darah saya Suka habis Jadi Berkurang gitu Iya Habis saya suka turun Jadi tambah darah Iya Tambah darah Dan darah saya Termasuk golongan yang susah A minus Waduh Baru denger Iya A risis negatif Jadi kalau misalnya Saya harus Transfusi darah Saya bilang Sama orangnya Kalau katanya Ibu darah ibu kan susah Ibu ambil ke PMI Saya nggak mau Karena saya yakin Di PMI itu Tidak semua Yang mendonorkan Agamanya Islam Dan Saya nggak mau Itu pak Saya nggak mau Di tubuh saya Ada darah Karena kita Nggak tahu kan Tapi kalau ada muslim Yang istilahnya Mau mendonorkan Darahnya Saya mau Lewat PMI Ibu mau ya Biasanya langsung ke saya Langsung Datang ke rumah sakit Bilang Saya mau mendonorkan darah Untuk ibu ini Langsung Janjian sama ibu berarti ya Di rumah sakit mana gitu ya Ibu butuh darah itu Berapa lama sekali? Ini baru ngisi Baru Baru ngecas gitu Baru ngecas Berapa lama sekali ibu Biasanya itu Kadang-kadang Bisa sampai Nggak tentu pak Kalau misalkan Mungkin tergantung dari Makanan saya ya Kemarin-kemarin kan saya Saya malu Bilangnya Jadi Ada sesuatu hal Yang saya memang Tidak bisa mendapatkan Asupan itu Terus Darah saya Kurang Berarti saya harus Cari donor darah Ibu Nanti kalau butuh darah Hubungin saya ibu ya Insya Allah Korongan darah saya Oh ibu Nggak bisa Eh Oh kan bisa kemana-mana Bukan Nggak Tetap nggak bisa Ada Karena minusnya itu Iya Saya harus resus itu Jadi saya khusus Nggak bisa Loh Saya pikir Kalau O itu bisa menyumbang Kemana-mana Abiasa Nggak bisa Saya Aminus Nggak bisa Insya Allah bu Nanti gini aja bu Misalnya Ya Insya Allah Kalau misalnya ibu Nanti ada Keperluan darah lagi Yang khusus Ibu maunya dari muslim Dan saya maunya perempuan Iya Maunya perempuan Saya nggak mau laki-laki Ibu nanti bisa info ke saya Saya bantu nanti di Mungkin di forum komunitas Saya bisa menawarkan Siapa ya Muslimah yang mau Mendonorkan darahnya Ke ibu ya Insya Allah ibu ya Saya Saya orangnya Keras pak Makanya kadang-kadang Teman-teman saya suka ngomong gini Kamu mah sombong Padahal apa salahnya Ini kan mudorat Saya bilang Ada ya Berarti gini Kalian itu Kalau mudorat Terus harus makan babi Kalian mau dong Saya bilang Terus kalau ke dalam mudorat Kalian makan anjing Kalian mau dong Saya gituin Ya iyalah Namanya mudorat Saya bilang Saya nggak kayak gitu Hukum Islam saya Tidak ada kata-kata mudorat Saya hanya ada Kata-kata halal Oke Saya bilang Bahkan untuk Kata-kata seperti kalian Mubah Atau makruh Saya nggak ada Sama saya yang ada Halal, haram Tidak ada Mubah dan makruh Jadi kalau saya pikir Itu haram Ya sudah Saya nggak akan kerjakan Saya hanya punya Dua prinsip Halal, haram Tidak ada Mubah dan makruh Nggak ada sama saya Ya buat ibu Mungkin tidak Masuk ke dalam Mubah Nggak mau Seperti itu Tapi di dalam Islam Kan tetap ada Ada Dalam agama Islam Memang ada Empat itu Halal, haram, makruh, mobah Tapi saya nggak mau Yang dua ini Karena saya pikir gini Maksudnya ibu Tidak mau berkompromi Dengan yang mubah Atau yang makruh Makruh, saya nggak mau Karena untuk darah Tidak ada kata-kata Mubah dan makruh Saya nggak mau nanti Ketika saya mati Darah saya bersuara Ada campuran babi Ada jaburan Yang haram Saya nggak mau Saya nggak mau itu Paham, paham, ibu Baik Ya, saya jadi Gimana ya Bingung ya, pak Ya, inilah Setiap saat Setiap detik Dari hidup kita kan Ujian, ibu Iya Kita Miskin Juga itu ujian Kita kaya Juga itu adalah Ujian yang lebih berat Iya Kita sehat Juga ujian Sakit ujian Jadi Setiap keadaan kita Adalah ujian Jadi bagaimana Kita menghadapi Ujian ini Dengan tawakal Mensikapi Mensikapinya Dengan tawakal Tetap beriman Kepada Allah Kan itu yang paling penting Anak-anak sekolah Ujian Yang lulus Ya, mereka mendapatkan Alhamdulillah Sama juga dengan kita Muslim Juga setiap hari Setiap saat Setiap detik Juga mengalami ujian Kristen juga diuji Ya, konsep Sama, pak Ada semua diuji Baik Tapi kan mungkin Konsepnya mereka kan Sudah Beda Kita menghadapinya Semuanya dengan tawakal Iya Baik Kalau begitu Nanti saya juga izin Kalau misalnya Ada Pemirsa Yang ingin menghubungi ibu Boleh lewat saya Begitu, bu? Boleh? Iya Lewat bapak aja Iya, lewat saya Nanti saya hubungkan Dengan ibu gitu ya Iya, lewat bapak aja Baik Nanti misalnya Ada yang butuh Anak-anak yang kurang beruntung Siapa tahu Mau belajar ke tempat ibu? Oh, boleh Jika ibu masih sehat kan Insya Allah ya Boleh Yang ibu ajarkan Berarti apa? Ikro Gitu Matematika Kitab kuning Saya ajari semua, pak Sampai fikih Fikih ibu ajarin Saya ajarin Jadi, kalau anak-anak itu Pertama saya ajari mereka Tentang akidahnya dulu Oke Karena banyak anak-anak Pemulung itu Yang karena sudah merasa Sering dibantu Dengan agama lain Mereka meranggapan Oh, agama ini bagus Bahkan ketika saya masuk Pernah saya masuk Ke satu daerah Ya, pak Daerah itu benar-benar minus Minus Ketika saya masuk Dengan cilbab saya yang gede Dan saya tidak pakai Cadar dulu ya Mereka panggil saya Suster Karena mereka pikir Saya biarawati Eh, ibu mohon maaf Saya dengar tadi Kalau tidak salah ibu bilang Pernah membina para mu'alaf juga Iya, pernah Dimana, ibu? Saya pernah Jadi, di daerah saya sekarang Di Gunung Putri Ada yang baru masuk Islam Beberapa orang Mereka butuh guru Saya ngajarin Di rumah ibu? Atau di masjid? Enggak Saya, mereka malu Datang ke rumah saya Katanya malu Jadi, saya online Pakai jom Oh, online Saya pakai jom Saya bina mereka Dan Alhamdulillah Ada beberapa yang Sudah benar-benar Teguh imannya Dan ketika Saya tinggal di Aceh Di Aceh, di Langsa Saya Langsa ya Di Aceh, di Langsa Bapak tahu Langsa enggak? Enggak tahu Jadi, di Aceh, di Langsa itu Langsa itu nama kota, ibu? Iya, Langsa itu nama kota Saya ngajar ngaji mu'alaf juga Bu Kita, di Ayasan Bapak tahu Punya program, ibu Jadi, kalau ada orang yang baru masuk Islam Kita sebut masih mu'alaf lah ya, ibu ya Kembali ke Islam Ya, istilahnya lah, ibu Di dalam Islam, istilah itu kan memang ada Jadi, sahabat nabi kan Umar bin Kotob juga pernah menegur seorang Yang sudah masuk Islam Sekian tahun Tapi, dia masih menerima zakat Enggak, masih menerima zakat Ditegur sama sahabat nabi Jadi, ya sudah cukup lah Waktunya kamu menerima zakat Iya, benar Kan, mu'alaf juga salah satu Dari delapan asfaf yang berhak menerima zakat Jadi, kita masih menyebut mu'alaf lah Untuk orang yang baru masuk Islam Memang, kalau di beberapa lembaga Mereka membatasi Jadi, dibatasi antara Sampai dua tahun Sampai empat tahun Oke lah, masih disebut mu'alaf Tujuh tahun bukan Ada yang menyebut tujuh Ada yang dua, sampai empat Iya Kalau yang sahabat tadi Yang Umar bin Kotob itu Kalau tidak salah sudah tiga tahun Kalau tidak salah ya Jadi, ya oke lah Kita masih menyebut orang-orang yang baru masuk Islam Dengan sebutan mu'alaf Kita punya program gini, Bu Jadi, mereka di rumah Kita kirim guru ngaji gratis Saya mau Itu dia Saya suka Saya suka ngajar Saya sudah kepikiran tadi Saya suka ngajar, Pak Jadi, kita kirim guru ke rumah mereka Ditentukan hari dan jamnya jam berapa Kita kirim guru ke mereka Ngajar Bisa mengajar fikir, akidah, dan sekaligus ikro Saya lagi mikir, buat Ibu Gimana caranya Saya mau Saya bisa nemotor Jadi, Bapak gak usah ragu Saya kuat nemotor Sampai mah Saya kuat, Pak Saya ngajar ke Citayem Jangan lah, Bu Saya ngajar ke Citayem, Pak Saya punya murid mu'alaf di Citayem Oke Saya ngajar dia tiap hari Selasa Jadi, tiap Selasa saya ke Citayem Jadi, saya punya cara gini Biar saya gak kena macet Jadi, saya lewatnya lewat jalan kampung Muter Dan ketika ada polisi Saya kompromi sama polisinya Bapak, saya mau lewat sini Boleh gak Kompromi Alhamdulillah, baik-baik mereka Jadi, mereka tahu Oh, Ibu takut macet Katanya, Ibu lewat sini, Bu Gitu, diarahkan sama mereka Paham, ya Bu Iya Jadi, apalagi mereka lihat Oh, Ibu ini pakai tongkat Gak apa-apa, Bu Ibu lewat sini, gitu Alhamdulillah, ya Bu Iya Allah pasti mudahkan kita, Pak Iya, iya Gak, maksud saya gini, Bu Saya gak Gak berpikir, Ibu naik motor lah Jauh-jauh Karena Karena skop kita Sekarang ini dari Bogor Istilahnya Jago, detabek, Bu Termasuk Bogor Saya nanti gak tahu Nanti saya cek dulu, ya Bu Iya, insya Allah Tapi kalau bisa Ibu jangan yang motor lah Terus apa dong? Online, Bu Tadi kan Ibu Oh, iya, bisa online Jom Bisa pakai Jom Bisa WA Nah, itu aja Online aja, Bu Insya Allah, saya mau Insya Allah, ya Bu Saya suka ngajar Nanti coba saya cek, ya Bu Saya suka berbagi Bagi ilmu dengan Siapa aja Alhamdulillah Alhamdulillah Ya, baik Kalau begitu Ada lagi, Bu Yang mau diceritakan Sebelum saya tutup Enggak Gak ada Cukup ya Bu, ya? Iya, itu saja Baik, kalau begitu Buat para pemirsa Mudah-mudahan Kisah dari Ibu Nuzul ini Bisa membuat Atau menjadikan Inspirasi buat kita, ya Supaya kita juga Makin tebal Iman kita Makin terbentengi Akidah kita Dan juga Buat para pemirsa Yang ingin membantu Ibu Nuzul ini, ya Tadi Masalah darah Mungkin untuk Biaya berobat Kita gak minta, Bu Tapi kalau ada Biasanya malah mereka Menghubungi saya Mereka membantu Narasumber saya Minta nomor kering Dan sebagainya Silahkan hubungin Di Yayasan Pembina Malah Fatahid Bisa ke Nomor handphone 0813 9883 7007 Ya Juga buat para pemirsa Yang ingin mendukung Perjuangan dawah kami Bisa mengirimkan ke BSI Nomor 111 Atau 111 8899 888 Atas nama YPM atau Jakarta Juga bisa dikonfirmasikan Ke nomor yang tadi Saya sebutkan, ya Barakalofikum Semoga Partisipasi para pemirsa Diterima di sisi Allah SWT Seperti amal jari Amin Ya Rabbul Alam Amin Ibu Nuzul Terima kasih banyak Atas wakunya Terima kasih Saya tutup Ya Sama-sama, Bu Akhir kata Wabila Taufi Kualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi